Sebelum menuju ke videonya, aku mohon teman-teman untuk subscribe channel aku, aktifin loncengnya, dan like video ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku, Zahra. Di video ini, aku bakalan kasih tau ke kalian gimana caranya nerusin pesan WhatsApp dari teman ke orang, lebih dari 5 orang intinya ya. Biasanya kalau kita nerusin pesan seseorang maksimal hanya 5 orang, tapi disini kita bisa neruskan suatu pesan lebih dari 5 orang, bahkan bisa sampai 100 atau berapa. Oh iya, langkah pertama, yang jelas kita harus buka WhatsApp. Nah, seperti yang kalian ketahui, mungkin bagi kalian yang sudah menggunakan BBM atau pengguna BBM sebelumnya, kalian sudah mengenal dengan yang namanya broadcast. Broadcast tersendiri itu seperti siaran ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngepromotin tuh pin seseorang, pasti kalian kan broadcastin tuh ke banyak-banyak orang, kalian bisa kirimin ke hampir seluruh kota kalian kan. Nah, di WhatsApp ini juga bisa. Kalian caranya gampang banget, tinggal klik titik tiga di bagian atas pojok kanan ini, more option. Kita klik. Setelah itu kita buat new broadcast. Terus, kalau udah gitu, kita tinggal pilih aja nih siapa penerima atau recipients-nya. Di sini aku kirim sendiri ke nomor aku, supaya nggak ganggu orang lain juga sama kirim nomor adik aku, sama kirim ke saudara aku, terus juga ya aku kirim ke situ-situ aja. Di sini kita hitung berapa resipinnya. Ada aku, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini udah lebih dari lima orang kan. Kalau udah kita klik. Kalau kalian mau nambahin sebanyak-banyaknya, kalian bisa kok tambahin sebanyak-banyaknya. Kalau udah gini, kita akan menuju ke tampilan obrolan. Nah, kalau udah gitu, kita tinggal copy aja nih. Kita tinggal copy. Pesan yang teman kalian kirim ke kalian yang pengen kalian teruskan. Misalkan ini hasil pesan teman kalian ya. Kalau udah gitu, kita klik kirim. Nah, kalau udah gini, pesan ini bakalan kekirim di enam orang tersebut atau enam resipians. Disini aku juga bakalan ngejelasin ke kalian, kalau misalkan kalian udah ngirim broadcast lewat new broadcast tadi, teman kalian kalau misalkan ngejawab gak akan muncul di obrolan ini, tapi munculnya di obrolan pribadi masing-masing. Karena ini kan pesan siaran. Disini tuh hanya seperti laman atau tempat di mana kalian bisa ngirim doang. Tapi kalau misalkan saling mengobrol atau saling menjawab, nanti bakalan masuk ke obrolan pribadi atau yang sering disebut personal chat atau jaringan pribadi. Oh iya guys, ada juga syaratnya kalau kalian pengen ngirim pesan siaran ini ke teman kalian. Kalau misalkan teman kalian yang pengen kalian kirimin itu ada delapan orang, nah kalian harus saling save tuh. Misalnya gini, kamu mau ngirim ke orang A, kamu udah nge-save nomornya A, sedangkan A gak nge-save nomor kamu. Nah itu kalian gak bisa ngirim, jadi si A itu gak bisa nerima pesan kamu. Walaupun disini si A masuk jadi recipients yang kalian buat. Nah, tapi tenang aja kalau udah kayak gitu, yang lain, kalau misalkan yang lain, tetap nge-save nomor kamu dan kamu juga nge-save. Bakalan tetap kekirim ke orang lain itu guys. Oke guys, sekian dan terima kasih udah nonton. Berkaitan dengan intro tadi, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian juga. Oh iya, jangan lupa untuk follow semua sosial media aku. Klik aja linknya di description box. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.